Halo Tagarian, jumpa lagi dalam Afi Point of View. Saya ingin bercerita tentang Arteria Dalan dan Anggiat Pasar Ibu yang mengundang kegaduhan beberapa waktu terakhir ini. Gaduhan berawal dari Fidu Kira yang mempertontonkan seorang perempuan yang adalah Anggiat Pasar Ibu memaki-maki ibu da Arteria Dalan di Bandara Soekarno-Hatta. Sebagian orang menganggap itu kasus sepele karena tidak berkaitan dengan kepentingan umum. Anggapan itu ada benarnya memang menggelikan kalau dipikir-pikir. Tapi walaupun dibilang sepele, Panglima TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Gudung Abdul Rahman kok mau mengomentarinya. Yang membuat kasus itu menjadi heboh karena Arteria Dalan dan Anggiat Pasar Ibu sama-sama pasang nada tinggi, sama-sama pamer punya kenalan orang-orang tuan, dan sama-sama saling lapor ke perisi. Sama-sama pamer punya kenalan orang tuan, mungkin terdengar hebat bagi mereka, dan terdengar lucu bagi yang lain. Arteria Dalan terkenal karena sensasi. Arteria Dalan adalah anggota DPR dan PDI Perjuangan. Saat video di bandara itu viral, sontak banyak yang ingat berlaku Arteria yang memaki-maki emis saling di sebuah acara televisi. Orang-orang pun menyebut apa yang terjadi di bandara adalah karma Arteria Dalan. Ada juga yang bilang kasihan TNI harus menanggung karma Anggiat Pasar Ibu. Dibuat repot oleh ulah Anggiat Pasar Ibu. Soal karma ini tidak perlu diperpanjang ya. Karena sejatinya tiap orang bisa mengetahui karma dalam dirinya. Karma baik dan karma buruk. Bedanya ada yang diungkapkan dan ada yang tidak diungkapkan. Sementara itu Anggiat Pasar Ibu setelah Ibu memaki-maki dan memuaskan emisi dengan lapor ke polisi Ia meminta maaf, cabut laporan, dan pingsan. Tampaknya itu adalah anti-klimaks dari kisah percepokan Anggiat Pasar Ibu dan Arteria Dalan. Memang sebaiknya seperti itu. Dan sebaiknya pula Arteria Dalan memaafkannya dan juga mencabut laporan. Energi sebaiknya digunakan Arteria Dalan dalam perannya sebagai wakil rakyat. Anggota Dewan perwakilan rakyat yang terhormat. Dan Anggiat Pasar Ibu akan belajar banyak dari keistiwa ini. Lepas kendali sesaat dan membangga-banggakan jabatan kerabat terbukti malah menyusahkan dirinya dan keluarganya. Demikian Afri Point of View. Sampai jumpa dalam Afri Point of View berikutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!